Intro Gubernur Rio Gubernur Rio melanjutkan kegiatan safari Ramadan ke Kabupaten Kampar pada Rabu 12 April 2022. Bersama Bupati Kampar, Gubernur Rio melaksanakan sholat tarawih de Masjid Al-Kubro, Padang Merbau Barat, Kenegerian Kampa, Desa Koto, Perambahan. Di kesempatan tersebut, Gubernur Rio mendorong pelestarian budaya dan peninggalan kerajaan dan kesultanan yang ada di Provinsi Riau salah satunya adalah Kerajaan Kampa. Di kesempatan tersebut, Gubernur Rio mendorong pelestarian budaya dan peninggalan kerajaan dan kesultanan yang ada di Provinsi Riau, salah satunya adalah Kerajaan Kampa. Gubernur Rio melaksanakan sholat tarawih de Masjid Al-Kubro. Gubernur Rio, hari ini kami bersempatan juga berada di Bapak-bapak dan kesultanan di Bapak-bapak. Dan kita berada di Bapak-bapak dan kesultanan di Bapak-bapak. dan memudahkan dijual dari destinasi wisata dan seluruh ekonomi dan keuangan syariah telah terpuji Pada Anugrah Adinata Syariah tahun 2022, Gubernur Riau menerima tiga penghargaan yaitu pada kategori ekonomi hijau dan berkelanjutan, kategori keuangan syariah, dan kategori industri halal Anugrah Adinata Syariah 2022 yang ditaja oleh Infobank bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, serta sejumlah lembaga syariah lainnya Kami yang berangkat ada tiga penghargaan, ada juara satu, ada juara dua, ada juara tiga, dan ini merupakan keuangan syukur kita Ini adalah suci yang perlu selamat untuk berkah ini Kita jangan terakhir, ada harga ini Dan dengan harga ini tentunya menambah motivasi bagi kami bersama semua stakeholder dan terutama dan terutama masyarakat Gubernur Riau, ya mari kita menggerakkan dan sekaligus melaksanakan ekonomi dan keuangan syariah di Komisi Riau Dan sekaligus tetap memelihara berserai lingkungan Karena dari sikulah, nanti kita harapkan juga jika ini menambahkan suatu keberkahan dari keuangan syariah Selamat untuk Riau, selamat untuk masyarakat Riau, semoga terwujud Riau di pilih Gubernur Riau menghadiri ekspos pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke 40 tingkat Provinsi Riau tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hilir Pelaksanaan ekspos berlangsung di Gedung Haji Misran Rais Jalan Gedung Nasional Bagansi Api pada Sabtu 16 April 2022 Gubernur Riau menyampaikan Musabakoh Tilawatil Quran dijadwalkan akan dilaksanakan pada 24 hingga 31 Juli mendatang Dan untuk persiapan sudah siap, tinggal mematangkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan Hari ini kita, Alhamdulillah, kita dapat memutuskan pertama, waktunya tanggal 24 Juli sampai 31 Juli Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan semua persiapan oleh Bapati Artinya dari segi persiapan, sekarang sudah siap nih, siap pendah Kabupaten Rokan Hilir ini Tinggal nanti dari panitia provinsi mempersiapkan rangkaian kegiatan mulai tanggal 24 sampai 31 Juli Dan sekaligus masing-masing kabupaten, kota juga mempersiapkan diri Baik untuk perserta Kori-Kori A, sekaligus perserta Bazar dan juga perserta Kauhidara Pada pelaksanaan kegiatan safari Ramadan di Kabupaten Rokan Hilir Gubernur Riau meninjau pelaksanaan pasar murah di halaman Masjid Al-Kausar Kelurahan Bagan Punak Gubernur Riau berharap dengan operasi pasar, masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan mempersiapkan idul fitri yang tidak beberapa hari lagi Hari ini alhamdulillah kami sekaligus juga dapat menyaksikan hari ini kegiatan pasar murah Yang diadakan oleh pemerintah Riau dan ini sekaligus dapat membantu mengingatkan Beban dari warga kita yang terdampak dengan pandemi ke-19 Kemudahan dengan bantuan yang ada ini dapat mengingatkan beban warga kita yang terdampak Dan sekaligus juga kita harapkan mereka dapat menjalankan ibadah puasa Dan juga tentunya mempersiapkan diri untuk idul fitri yang tidak beberapa hari lagi Usai meninjau pelaksanaan pasar murah, Gubernur Riau melanjutkan melaksanakan sholat isya dan tarawi bersama masyarakat Pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-63 Korem 031 Wirabimah Digelar acara syukuran yang bertempat di gedung daerah Balai Serindir pada minggu 17 April 2022 Syukuran kali ini mengangkat tema meningkatkan bakti untuk negeri Pada selama Pemerintah Riau ini membukakan selamat hari ulang tahun ke-63 Korem 031 Wirabimah Semoga tetap selantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saat ini telah kita saksikan bersama Adanya persaksi-persaksi dan sekaligus juga upaya-upaya baik yang melanggaran dan menjaga keamanan Sekaligus juga melaksanakan purgas penanganan COVID-19 melaksanakan vaksinasi di seluruh daerah Rosok yang ada di Perkirio kemudian juga melaksanakan kegiatan bakti sosial Pemerintah Provinsi Riau memperingati malam Nuzul Quran 1443 Hijriah di Masjid Raya An-Nur pada Senin 18 April 2022 Pada tahun ini peringatan Nuzul Quran mengangkat tema dengan peringatan Nuzul Quran Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan serta inspirasi kehidupan untuk kesejahteraan umat dan keselamatan bangsa Gubernur Riau yang hadir pada kesempatan tersebut berharap Al-Quran dapat sebagai pedoman hidup umat Islam Dan pedoman tersebut harus diamalkan serta disyiarkan dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran ini sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup Kalau kita ingin tentunya dapat mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dunia akhirat ya tentunya Al-Quran ini jangan lupa dalam kehidupan kita Jadi karena itu tentunya dengan adanya peringatan Nuzul Quran ini mengajarkan kepada kita agar kita mencintai Al-Quran dan setiap hari kita membaca Al-Quran Gubernur Riau menghadiri launching program ketahanan pangan 1.000 hektare di wilayah jajaran Korem 031 Wirabima Yang dipusatkan di Jalan Garuda Sakti, kilometer 11 Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Di kesempatan tersebut Gubernur Riau menyampaikan pembangunan pertanian di Provinsi Riau dilakukan dengan peningkatan ketahanan pangan melalui pemenuhan kesediaan pangan Nah ini semua adalah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di daerah ini Dan suasana seperti ini kita tahu bahwa Pak Peceria ini masih membutuhkan beberapa produksi dari usaha-usaha tanaman pangan Karena itu adanya inisiatif yang dilakukan oleh Pak Peceria ini sangat membantulah pemerintah daerah dan masyarakat ini agar tidak terjadi nanti kelangkaan tangan yang ada di daerah ini Gubernur Riau meresmikan Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Wakaf Islam Alfikri Riau di Jalan Merak, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Marpoyan Damai pada selesai 19 April 2022 Dalam sambutannya Gubernur Riau mengucapkan selamat telah selesainya pembangunan gedung dan memberikan apresiasi kepada pengurus yayasan yang telah bersinergi dalam bekerjasama untuk meningkatkan ilmu agama terhadap siswa serta masyarakat Riau Jadi makanya ada BLK di berbagai pondok pesantren ini atau pendidikan ini ini sangat membantulah kekurangan yang ada BLK-BLK di daerah Kan BLK Kabupaten Kota ini banyak tak jalan, jadi makanya BLK Kementerian itu kita harapkan bisa nanti mewadahi BLK-BLK yang tidak jalan ini termasuk nanti menggerakkan BLK-BLK yang ada di berbagai yayasan pendidikan, baik nanti yayasan pendidikan pondok pesantren ataupun pendidikan seperti ini Gubernur Riau kembali melakukan kegiatan Safari Ramadan tahun 2022 Kali ini Gubernur Riau mengunjungi Masjid Raya Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singinyi Gubernur Riau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan, antusias, dan doa dari masyarakat terhadap agenda Safari Ramadan dan pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kabupaten Kota telah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan mulai 21 Maret hingga 30 November 2022 mendatang Kita melihat malam hari ini masyarakat atusias yang diikuti kegiatan perajian dan mudahat ini suatu pertama baik lah ya Bagaimana Riau ini pertama menjaga luar islamia, kemudian sekadigus sama-sama, kompak sehingga dapat menjaga ekonomi kita ini sehingga nanti kita harapkan ekonomi ini tetap tumbuh di Provinsi Riau Nah ini butuh kerjasama untuk tumbuh masyarakat Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Pemerintah Provinsi Riau menggelar pasar murah bahan pangan dan sembilan bahan pokok pada Kamis 21 April 2022 di Gelanggang Remaja Pekanbaru Gubernur Riau yang hadir langsung pada kesempatan tersebut menyampaikan kegiatan dilaksanakan antara pemerintah daerah bersama perusahaan, distributor, dan UKM di Riau untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Bersempena Hari Kartini tahun 2022 Gubernur Riau menyerahkan penghargaan untuk 12 wanita hebat yang berprestasi dan berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian di Provinsi Riau 12 perempuan terpilih dari Riau tersebut merupakan bagian dari 514 perempuan se-Indonesia yang menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Semoga dengan adanya penghargaan dari OAS Keminit Kesehatan Binti bertambah kera dari para wanita, tahun perempuan yang ada di Provinsi Riau untuk perempuan yang terbaik untuk bangsa dan negara yang kita cinta ini Bapak Ibu yang telah berhormati Peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Riau tahun 2022 ini telah memanatkan kepada kita terutama tahun lintang terus maju dan ikut mensukseskan pembangunan di segala bidang Dengan semangat Hari Kartini pula potensi kaum perempuan dapat diperikukan di mana kita dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Riau baik di lingkungan pun di wilayah domestik dalam keluarga masing-masing terima kasih terima kasih terima kasih